Intro Halo semuanya guys, kembali lagi bersama dengan gue di channel VA Dan di video kali ini gue akan membahas potret yang gue buat pada tanggal 8 Desember 2019 Sebelum membuat gambar ini, seperti biasa gue mencari referensi terlebih dahulu Dan tempat mencari good reference, kebanyakan bisa kalian cari di Pinterest Model yang gue pakai sebagai referensi disini adalah Chloe Chu I found this image kinda attractive, and I just want to make a portrait for it So yeah, why not? Ini adalah fase pertama rough sketch, dimana kebanyakan masih eksplorasi shape, line, contour Sampai gue puas dengan hasilnya baru gue move ke step berikutnya Setelah cukup puas dengan hasil sketchnya, disini gue mulai dengan rough color Dimana step ini gue line color sesuai dengan apa yang ada di referensi Disini gue mulai dari background terlebih dahulu agar gampang memisahkan antara background dan karakternya Dan jika kalian penasaran, disini gue hanya menggunakan square brush yang ada pada pearl grade gue Di tahap ini sebenernya cukup mudah ya, kalian tinggal menyesuaikan warna yang ada pada referensi Tidak harus 100% mirip, tapi kalian juga bisa bereksplorasi warna dan buat itu sebagai versi kalian sendiri Di proses kali ini gue bereksperimen lagi, gue mencoba untuk skip line art dan langsung ke paintingnya saja And I like it! Awalnya gue melihat video dari Dave Greco, dimana prosesnya cukup fleksibel dan loose tanpa harus memikirkan layer manajemennya Itu yang membuat gue ingin mencoba teknik baru ini And so far so good boys! Dan proses berikutnya yaitu render Kalian hanya perlu membuat layer baru dan menutupi sketchnya dengan warna yang sudah ada pada canvas Oke, nextnya gue akan membahas gimana cara gue memanage layer Ini adalah proses yang biasa gue lewatin, bisa kalian lihat sendiri disini Organize sangat teratur dalam menata layer dan ini sekarang setelah gue melihat video dari Dave Greco Disini gue tidak berniat menjelekan pihak manapun, tetapi disini gue terapkan cara ini setelah melihat video dari Dave Saran dari gue agar kalian tidak mengikuti dan mencontoh gue karena layer manajemen yang buruk Balik lagi ke selera masing-masing, kalau gue sendiri lebih prefer langsung ke paintingnya saja guys Gue udah pernah jelasin ini di video sebelumnya, bagi kalian yang penasaran bisa cek link down in the description guys Dan bagi kalian yang belum mengetahui siapa Dave Greco ini, kalian bisa cek aja videonya Sangat recommended buat kalian yang suka painting seperti ini Dan videonya banyak informasi yang bisa kalian ambil mulai dari tutorial, sketching stuff, dan cara dia render dan lain-lain Mungkin gue juga akan membuat konten tutorial, breakdown, another process Jika kalian berminat tinggal komen saja di kolom komenternya ya guys Dave adalah salah satu orang yang gue look up Dan semoga one day gue bisa mencapai di level yang sama sepertinya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, di step berikutnya ini juga cukup muda ya Tinggal menambah detail-detail saja yang kurang Dimana prosesnya akan selalu berulang antara render back and forth Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk rambutnya sendiri nih caranya gue tinggal menambahkan base layer untuk rambutnya Lalu gue menambah layer baru dan menambah detailnya saja Jika gue puas dengan hasilnya, gue akan keep Kalau gue gak puas, gue akan buat baru lagi rambutnya Terkadang di painting juga ada hal yang kita gak puas dan ingin sekali kita buat ulang Sampai jumpa di video selanjutnya I guess this is one of my favorite painting of my own I love how the piece turned out in the end Waktu pengerjaan portrait ini gue habiskan sekitar 4 jam 12 menit in real time-nya Semoga video ini bermanfaat buat kalian Terima kasih yang udah menonton sampai habis Sekian dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Dan juga satu subscriber dari kalian sangat berharga buat gue pribadi Agar gue tetap semangat untuk bikin kontennya Terima kasih banyak untuk menonton Seperti yang selalu, saya jumpa di video selanjutnya Dan bye bye guys